Intro Selamat pagi Perkenalkan nama saya Gudali Fajad Hol Jadi untuk Pembelajaran Mata pelajaran multimedia Kita pada hari ini Kita akan membahas tentang video dalam multimedia Video dalam multimedia Apa sih itu video? Bagaimana Kita menerapkan video dalam multimedia Jadi yang pertama Kembali pengertian video Jadi video ini merupakan Cara yang paling Menarik untuk menyampaikan Informasi kepada pengguna Dan juga video Merupakan media Yang paling bermakna Dibandingkan media lainnya Seperti media grafik Audio Dan lain sebagainya Itu dimana media ini paling bermakna Dibandingkan media grafik Untuk menyampaikan Suatu informasi Video ini juga Merupakan sumber Atau media Yang paling efektif Dan dinamik Dalam menyampaikan Suatu informasi Pengguna Dalam Pengguna video dalam multimedia Dapat menghasilkan Dapat menghasilkan Atau Memberikan pengalaman baru Memberikan pengalaman baru Karena video Merupakan gambar bergerak Dan dihasilkan Dari proses Perekaman Untuk video ini Untuk video dalam multimedia ini Kita perlu perhatikan lagi Di gambar Video Itu dibandingkan dengan Gambar televisi Gambar televisi Lebih baik Karena Di dalam Di dalam penggunaan video Pada komputer Itu ada Keterbatasan Resolusi Dan Resolusi Dan ukurannya Jadi Untuk gambar dari video Dan di televisi Itu televisi Mempunyai gambar yang lebih baik Dibandingkan Gambar video dalam multimedia Video 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 berasal dari Bahasa Latin Yang terdiri dari Dua kata Yaitu Vidi Dan visum Yang artinya Melihat Atau mempunyai Penglihatan Di dalam Kamu Bahasa Di kamus Besar Bahasa Indonesia Video Adalah Teknologi Pengiriman Sinyal Elektronik Dari Suatu gambar Bergerak Jadi Untuk itu Video Merupakan Video adalah Teknologi Penangkapan Perekaman Pengelahan Dan penyimpanan Macam-macam video Dalam aplikasi Multimedia Jadi Ada terdiri dari Beberapa Macam-macam Video Yang digunakan Sebagai Objek Objek Link Dalam aplikasi Multimedia Yaitu Pertama Live Video Jadi Live Video Ini Menyediakan Objek-objek Multimedia Yang menarik Dan Waktu Nyata Atau Real Time Saluran TV Atau Live Secara Kamera Fit Menjadi Objek Sebuah Link Jadi Contohnya Seperti Di Jakarta Ada Sebuah Bencana Anggaplah Kebakaran Jadi Disana Pada Waktu Yang Sama Kita Pun Menyaksikan Contoh Disana Dengan Di Telawesi Ini Beda Satu Jangka Untuk Itu Disana Jam Sembilan Contoh Mereka Merekam Video Pada Jam Sembilan Kita Disini Jam Sepuluh Sudah Menyaksikan Atau Melihat Apa Yang Terjadi Di Jakarta Waktu Yang Sama Itu Yang Diramakan Live Video Yang Kedua Video Video Tab Jadi Video Tab Ini Informasi Tersimpan Dalam Pita Gulungan Dan Untuk Mengaksesnya Harus Menunggu Karena Masih Lagi Mereka Mempercepat Atau Menggulung Kemari Dan Kebanyakan Dalam Video Tab Player Ini Dia Tidak Dikontrol Lewat Komputer Jadi Seperti Manual Jadi Untuk Kita Menjalankan Video Dalam Multimedia Itu Perlu Kita Sendiri Yang Tekan Tombol Play Atau Tombol Stop Jadi Untuk Video Tab Ini Manual Jadi Tidak Ada Dalam Komputer Untuk Secara Otomatis Dia Bergantian Jadi Kita Harus Menekan Tombol Power Seperti On Off Jadi Selanjutnya Digital Video Jadi Digital Video Merupakan Medium Penyimpanan Video Yang Digunakan Pada Rangkaian Komputer Jadi Dalam Prosesnya Bisa Memainkan Video Dengan Layar Bernu Tanpa Harus Kita Membutuhkan Alat Bantu Lainnya Kualitas Filmnya Lebih Bagus Jadi Untuk Digital Video Dia Mempunyai Dua Format Utama Yaitu Yang Pertama Mini DVD Dan Digital 8 Selanjutnya Hyper Video Jadi Ini Hyper Video Dapat Dimainkan Berulang Kali Dan Video Bisa Dimainkan Secara Bersamaan Bersamaan Penyajian Multimedia Jadi Video Ini Bisa Bermain Secara Bersamaan Dengan Penyajian Multimedia Video Trip Juga Dimainkan Dengan Berhutama Waktu Atau Overtime Ada Banyak Multimedia Direction Tool Yang Memungkinkan Melakukan Timing Punculnya Objek Objek Untuk Mensinkronkan Dengan Video Itu Yang Dinamakan Dengan Hyper Video Atau Ketika Video Digunakan Untuk Memicu Objek Objek Multimedia Ia Akan Dinamakan Dengan Hyper Video Selanjutnya Standar Video Jadi Standar Video Yang Digunakan Sekarang Yang Pertama Itu NTSC Jadi NTSC Ini Dikembang Pada Tahun 1950 Yang Didefinisikan Standar Video Yang Dibuat Dengan Lebar Layar 525 Dan Garis Dan Gambar Garis Gen Horizontal Setiap 1 per 30 Detik Dengan Elektron Yang Bergerak Cepat Jadi Standar Ini Digunakan Terutama Di Negara Negara Amerika Selatan Seperti Amerika Serikat Jepang Kanada Meksiko Kuba Filipin Dan Lain Lain Jadi Ini Resolusinya Dapat Dilihat Untuk Resolusinya NTSC 640 Kali 480 Selanjutnya NTSC Untuk TV 720 Kali 480 Dan Widiskan Itu 720 Kali 480 Bisa Dilihat Selanjutnya Par Jadi Untuk Standar PAL Ini Biasa Digunakan Di Bagian Eropa Barat Dan Negara Lainnya Seperti Australia Afrika Selatan Kina Dan Amerika Selatan Jadi Untuk PAL Ini Dia Menambahkan Warna Sinyal Televisi Hitam Putih Yang Mengandung 625 Garis Pada Sebuah Frame Protek Oke Selanjutnya HDTV Jadi HDTV Ini Merupakan HDTV Ini Dia Penting Untuk Multimedia Dan Merupakan Standar Internasional Baru Dalam Teknologi Televisi Yang Menyediakan Kualitas Dengan Gambar Gambar Layar Lebar Jadi Untuk HDTV Ini Dia Menyediakan Menyediakan Gambar Yang Lebih Terperinci Dengan Detail Terperinci Atau Detail Lebih Besar Dan Jernih Gambarnya Lebih Jernih Dibandingkan Dengan Dibandingkan Dengan Televisi Standar Lainnya Seperti NTSG PAL Dan SIC Dan SIC Jadi HalitTV Ini Lebih Bagus Dibandingkan Standar Televisi Lainnya Karena Dia Menyediakan Gambar Yang Paling Detail Terperinci Dan Gambar Yang Lebih Jernih Selanjutnya Skem Jadi Skem Ini Merupakan Standar Yang Digunakan Di Perancis Eropa Timur Rusia Dan Negara Dan Beberapa Negara Lainnya Jadi Skem Ini Sistem Sistem Skem Ini Memiliki Layar 625 Garis 50 Horizontal Namun Berbeda Jauh Dari Sistem Warna LTSG Dan PAL Dalam Standar Teknologi Dan Metode Penyara Selanjutnya Kita Sebuah Video Itu Hal Yang Sangat Penting Format File Untuk Integrasi Video Digital Ke Dalam Aplikasi Multimedia Jenisnya Itu Ada Beberapa Atau Jenis Dalam Aplikasi Multimedia Itu Berbeda Beda Ada Sejumlah Format Vita Analog Dan Digital Meskipun File Video Digital Dapat Disimpan Pada Sistem File Komputer Jadi Untuk Format File Komputer Ini Ada Beberapa Di Antaranya MPG AFI MOV DAT RAM Atau RM Dan SAW Jadi Untuk Yang Pertama MPG Jadi MPG Itu Adalah Skema Komparasi Dan Spesifikasi Format File Video Digital Yang Dikembangkan Oleh Grup Ini Atau Dalam Grup MPG Jadi MPG Ini Merupakan Salah Satu Dari Rich Media Yang Mendukung Web Dan Banyak Situs Web Mempunyai Video Yang Video Dan Animasi MPG Yang Kedua AFI Jadi AFI Ini Merupakan Format Video Video Dan Animasi Yang Digunakan Video Dan Berinteraksi AFI Sebagian Besar Outhering Outhering Mendukung Format AFI Juga Didukung Oleh Netscape Kekurangannya Penggunaan File AFI Pada Playback Yaitu Harus Mengubah File Ke Format Lain Untuk Playback Jadi AFI Kurang Canggih Dan Berbasis Strik Kemampuan Untuk Mendukung Dan Dikembangkan Oleh Micromedia Dan Format Flash Ini Membutuhkan Sebuah Komponen Tambahan Untuk Memainkan Komponen Ini Datang Sebelumnya Di Instal Dengan Versi Terbaru Dari Netscape Dan Internet Explorer Videonya Disimpan Dalam Format Flash Mempunyai N Extensi Kelebihan Dan Kekurangan Video Dalam Multimedia Jadi Multimedia Ini Adapun Dia punya Kelebihan Dan Kekurangannya Yang pertama Kelebihan Dari Multimedia Itu Adalah Dia dapat Menjelaskan Keadaan Real Dari Suatu Proses Fenomena Atau Kejadian Yang kedua Sebagai Bagian Terintegrasi Dengan Media Lain Seperti Teks Atau Gambar Video Dapat Memperkaya Pengkajian Atau Penjelasan Jadi Video Ini Dia dapat Menggambungkan Teks Dan Gambar Gambar Selanjutnya Ada Dipe Kelebihan Lagi Pengguna Dapat Melakukan Peluang Atau Replay Pada Bagian Bagian Tertentu Untuk Melihat Gambaran Yang Lebih Fokus Kelebihan Dari Video Video Multimedia Juga Sangat Cocok Untuk Mengajarkan Materi Dan Ranah Terlaku Selanjutnya Ada Kombinasi Video Dan Audio Dapat Lebih Efektif Dan Lebih Cepat Mempunyai Pesan Dibanding Dengan Media Text Dan Terakhir Dari Kelebihan Multimedia Video Dan Multimedia Ini Menunjukkan Yang Jelas Satu Langkah Atau Prosedural Misalnya Cara Melukis Atau Segitiga Sama Sisi Dengan Bantuan Jangka Tadi Itu Penjelasan Dari Kelebihan Video Dalam Multimedia Kita Lanjut Di Kelemahan Kalau Ada Kelebihan Pasti Ada Kelemahannya Kelemahan Dalam Video Dalam Multimedia Ini Yang Pertama Video Mungkin Saja Tidak Detail Dalam Menjelaskan Materi Jadi Sisu Atau Mereka Harus Lebih Mampu Untuk Mengingat Detail Detail Yang Ada Di Video Selanjutnya Kekurangan Dari Video Dalam Multimedia Ini Juga Umumnya Pengguna Menganggap Belajar Melalui Video Lebih Mudah Dibandingkan Melalui Teks Sehingga Pengguna Kurang Terdorong Untuk Lebih Aktif Di Dalam Berinteraksi Dengan Materi Jadi Untuk Penjelasan Ini Banyak Orang Orang Anggap Kalau Belajar Menggunakan Video Lebih Cepat Mereka Lebih Cepat Pahami Atau Mengerti Dengan Menggunakan Atau Dengan Belajar Menggunakan Video Tersebut Itu Keremahan Dari Video Dan Multimedia Penyajian Video 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 Analog Dan Video Digital Jadi Video Analog Video Analog Merupakan Produk Dari Industri Pertelevisian Oleh Karena Itu Dijadikan Sebagai Standar Televisi Video Analog Adalah Video Yang Disimpan Dalam Bukan Komputer Seperti Bentuk Video Televisi Dan Video Tipe Dan Film Dalam Proses Mengubah Dari Analog Ke Digital Itu Disebut Dengan Sampling Standar Video Analog Itu Adalah MTC Dan PAN Kalau Standar Video Digital Itu MPG AV MOV Dan Lain Lain Semakin Lama Durasi Video Analog Maka Semakin Besaram Dan Hard Yang Dibutuhkan Untuk Penyimpanan Dalam Format Digital Video Analog Video Analog Ini Dia Itu Produk Dari Pertelevisian Jadi Video Analog Ini Mereka Dijadikan Sebagai Standar Televisi Video Analog Adalah Video Yang Disimpan Dalam Bukan Bentuk Komputer Seperti Bentuk Video Televisi Dia Disimpan Dalam Bentuk Video Televisi Atau Video Type Dan Film Jadi Video Analog Jarang Digunakan Karena Mempunyai Masalah Seperti Gambar Tidak Jelas Warna Kurang Terang Kualitas Atau Mood Gambarnya Itu Tidak Bagus Apabila Simpan Terlalu Lama Atau Sering Digunakan Jadi Memang Video Analog Ini Jarang Digunakan Karena Ada Masalah Seperti Tadi Oke Jadi Untuk Proses Perekaman Video Analog Dia Menggunakan Film Atau Dengan Kaset Kaset Video Kaset Yang Kalian Tau Lah Bagaimana Tuh Hasilnya Pun Dalam Bentuk Kaset Video Video Analog Adalah Gambar Dan Audio Direkam Dalam Bentuk Sinyal Magnetik Pada Pita Magnetik Teknik Atau Cara Menyampaikan Isyarat Atau Sinyal Pada Video Analog Adalah Analog Itu Telah Lama Ada Pada Awalnya Penyampaian Isyarat Tersebut Secara Analog Dalam Penyampaian Video Secara Analog Itu Setiap Bingkai Atau Frame Video Diwakili Oleh Sinyal Elektronik Yang Tidak Tertentu Jadi Tidak Tidak Semua Sinyalnya Itu Itu Saja Tapi Sinyalnya Pasti Akan Berubah Video Digital Video Digital Ini Ada Disebabkan Karena Ada Beberapa Kelemahan Yang Terdapat Pada Video Analog Jadi Muncullah Teknologi Video Digital Kenapa Ada Video Digital Karena Ada Beberapa Kurangan Video Analog Sehingga Mereka Munculkan Itu Video Digital Jadi Digital Ini Berasal Dari Kata Digitus Dalam Bahasa Yunani Berarti Gemari Apabila Kita Hitung Jari Gemari Orang Dewasa Maka Berjumlah Sepuluh Nilai Sepuluh Tersebut Terdiri Dari Dua Radix Yaitu Angka Nol Dan Satu Oleh Karena Itu Digital Merupakan Penggambaran Dari Suatu Keadaan Belangan Yang terdiri Dari Angka Nol Dan Satu Atau On Off Atau Yang Biasa Kita Kenal Atau Biasa Kita Sering Dengar Dengan Bilangan Biner Semua Sistem Komputer Menggunakan Sistem Digital Sebagai Basis Datanya Jadi Digital Merupakan Hasil Teknologi Yang Mengubah Sinyal Menjadi Kombinasi Urutan Bilangan Nol Dan Satu Atau Yang Disebutlah Bilangan Biner Untuk Proses Informasi Yang Mudah Cepat Dan Akurat Sinyal Tersebut Disebut Juga Dengan Istilah Bit Atau Binary Digit Video Digital Adalah Produk Dan Industri Komputer Oleh Karena Itu Dijadikan Standar Data Digital Video Digital Dikembangkan Untuk Mengatasi Masalah Masalah Yang Ada Pada Video Analog Sebelumnya Tadi Jadi Video Digitar Dikembangkan Untuk Mengatasi Masalah Masalah Yang Ada Proses Perekaman Video Digital Menggunakan Sensor Atau Komputer Hasil Proses Perekamannya Dalam Bentuk File Atau Data Video Digital Serupa Dengan Video Analog Gambar Dan Suara Digital Direkam Dalam Petik Pita Magnatif Tetapi Menggunakan Sinyal Digital Dengan Kombinasi Angka 0 Dan 1 Kelebihan Dari Video Digital Ini Dibandingkan Video Analog Tadi Itu Kualitas Gambar Tetap Dan Tahan Lama Serta Tidak Mempunyai Banyak Masalah Walaupun Disimpan Dalam Jangka Waktu Yang Lama Jadi Sebelumnya Tadi Video Analog Itu Jika Mereka Simpan Dalam Jangka Waktu Yang Lama Atau Sering Digunakan Itu Gambar Kualitas Gambarnya Akan Semakin Buruk Atau Kurang Baik Kalau Untuk Video Digital Ini Biarpun Kita Menyimpan Yang Jangka Waktu Yang Lama Gambarnya Akan Tetap Baik Seperti Semulanya Jadi Untuk Video Digital Juga Bagi Rekaman Video Yang Dikopi Kualitas Rekaman Dari Setiap Video Yang Dihasilkan Biasanya Setara Atau Hampir Menyamai Kualitas Video Asal Jadi Biarpun Kita Kopi Kopi Video Video Dari Sebelumnya Itu Kualitas Videonya Itu Hampir Sama Dengan Video Yang Memang Yang Dari Asalnya Untuk Selanjutnya Perangkat Dan Program Video Terdapat Perangkat Yang Diperlukan Untuk Membuat Video Dari Bentuk Asalnya Analog Ke Bentuk Digital Yang Pertama Itu Video IP Jadi Video IP Adalah Video Yang Dilakukan Atau Dilewatkan Melalui IP Yang Kedua Video Text Jadi Istilah Yang Dibuat Itu Untuk Menjelaskan Peralatan TV Yang Dikunakan Untuk Menampilkan Data Data Berbasis Komputer Baik Dikirim Lewat Telepon Atau Lewat Kanal Pemancar Ketiga Video Out Fitur Pada Perangkat Geras Yang Bisa Menghubungkan Kamera Video Ini Kamera Video Import Pada Televisi Atau Monitor Dapat Menampilkan Citra Digital Di Layar Video Ada Video RAM Jadi Video RAM Disingkat Dengan F RAM Tipe Spesial D RAM Yang Memungkinkan Akses Di Reset Speed Memory Melalui Circuit Video Jadi Memory Ini Lebih Mahal Bila Dibandingkan Dengan Chips RAM Yang Dikonversi Lanjutnya Ada Video Text Jadi Video Text Yaitu Satu Kemampuan Untuk Mengirimkan Mentransmisikan Secara Dua Arah Dari Dari Satu Gambar Dan Suara Kita Masuk Pada Kompresi Video Jadi Kompresi Video Atau Pemandatan Video Itu Biasa Berhadapan Dengan Kompresi Data Video Digital Kompresi Kompresi Video Dibutukan Untuk Coding Data Video Secara Efisien Efisien Dalam Format File Video Dan Streaming Format Video Jadi Pengertian Dari Kompresi Atau Pemandatan Video Ini Adalah Sebuah Konversi Data Ke Sebuah Format Yang Lebih Kecil Biasanya Dilakukan Sehingga Data Dapat Disimpan Atau Disalurkan Lebih Efisien Jadi Proses Pengambilan Data Yang Sudah Dikecilkan Tersebut Disebut Dengan Kompresi Bila Proses Dekompresi Menghasilkan Data Yang Sama Dengan Data Sebelumnya Maka Dekompresi Itu Disebut Dengan Lossless Sedangkan Bila Data Itu Kita Didekompresikan Dan Data Itu Menghasilkan Yang Lebih Kecil Dari Sebelumnya Maka Dekompresi Itu Disebut Dengan Lossy Kompresi Video Lossy Lossy Ini Meskipun Mungkin Dilakukan Namun Dalam Praktiknya Jarang Digunakan Jarang Digunakan Dan Semua Data Video Standar Biasanya Membuang Sebagian Data Jadi Memang Lossless Ini Biasa Digunakan Tapi Tidak Selalu Digunakan Dan Data Sebagian Dibuang Jadi Ada Pun Tujuan Dari Kompresi Video Yaitu Yang Pertama Minimalisir Bit Red Dalam Penyajian Digital Sinyal Video Yang Kedua Dia Memelihara Tingkat Kualitas Sinyal Yang Dikehendaki Yang Ketiga Dia Meminimalkan Kompleksitas Kode Yang Terakhir Tujuannya Untuk Kandungan Delay Atau Penundaan Jadi Jadi Dalam Melakukan Kompresi Video Ini Ada Pilihan Metode Kompresi Yang Akan Digunakan Melibatkan Tukar Tambah Pada Empat Dimensi Yaitu Efesensi Kualitas Sinyal Kompleksitas Pengkodean Kompleksitas Sinyal Video Cocok Untuk Dimapatkan Karena Beberapa Faktor Faktor Yang Pertama Itu Korelasi Spesial Jadi Korelasi Spesial Antara Pixel Pixel Tetangga Yang Kedua Korelasi Spektral Tadi Spesial Yang Kedua Spektral Itu Citra Citra Warna Dan Selanjutnya Korelasi Temporal Jadi Korelasi Korelasi Temporal Ini Korelasi Antara Pixel Pada Frame Yang Berbeda Serta Terdapat Informasi Yang Sangat Tidak Relevant Dari Sudut Pandang Perseptual Dalam Data Video Tadi Kita Sedikit Membahas Tentang Loslis Sama Lozi Jadi Apa Itu Loslis Jadi Pengkodean Loslis Jadi Pengkodean Loslis Merupakan Proses Yang Dapat Dibolak Balik Pengulihan Sempurna Sebelum Dan Sesudah Memiliki Yang Sama Persis Dalam Menggunakan Pengkodean Loslis Ini Biasanya Tidak Memperdulihkan Medianya Jadi Pengkodean Loslis Ini Memiliki Rasio Kompresi Yang rendah Contohnya Antara lain Seperti Pengkodean Entropy Atau Entropy Coding Jadi Entropy Coding Ini Di dalamnya Ada Data Data Merupakan Serangan Digital Sederhana Jadi Itu Entropy Coding Yang kedua Itu Proses Menguraikan Pengembalikan Kembali Asal Secara Penuh Misalnya RLC Dan Huffman Coding Misalnya Seperti RLC Selanjutnya Pengkodean LOSI Jadi Pengkodean LOSI Ini Merupakan Proses Yang Tidak Dapat Dibolak Balik Pemulihannya Jadi Tadi Itu Dapat 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 Bolak Balik Pemulihannya Sedangkan Yang Untuk LOSI Ini Dia Tidak Dapat Dibolak Balik Pemulihannya Tidak Sempurna Dengan Video Recon LOSI Secara Numerik Tidak Sama Dengan Aslinya Jadi Sebelumnya Itu Dia Bisa Dibolak Balik Pemulihannya Itu Sama Seperti Sebelumnya Persis Sempurna Seperti Video Sebelumnya Tapi Untuk Pengkodean LOSI Ini Dia Tidak Bisa Dibolak Balik Sehingga Kesempurnaan Dari Videonya Itu Tidak Sama Seperti Aslinya Video Ini Memiliki Tiga Dimensi Jadi Untuk Klose Ini Dia Memiliki Tiga Dimensi Yaitu Dua Dimensi Spatial Dan Satu Dimensi Waktu Dalam Video Ini Terdapat Dua Hal Yang Dapat Dikompresi Yaitu Frame Dan Audionya Jadi Ada Dua Kompresi Yang Melalui Kompresi Frame Dan Audionya Selanjutnya Macam-macam Video Jadi Macam-macam Video Ini Ada Tiga Macam Video Yaitu Video Streaming Video Conferens Dan Delay Conferens Oke Untuk Hari ini Materi Kita Sampai Disini Dan Kita Akan Jumpa Di Materi Selanjutnya Selamat Siang Terima Dima Terima kasih.